Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkebuwono ke-10 disomasi oleh warganya sendiri. Badan Pertahanan Nasional menolak proses balik nama tanah yang dibeli warga tersebut dengan alasan yang bersangkutan merupakan warga non-pribumi. Menurut BPN, itu sesuai dengan instruksi Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan 41 tahun lalu. Siput Lokasari tak pernah menyangka tanah yang ia beli untuk istri tercintanya 2 tahun lalu hingga kini belum bisa dimiliki. Tanah seluas sekitar 1.000 meter seharga hampir setengah miliar rupiah ini sebelumnya ia beli dari seorang temannya dengan status sertifikat hak milik. Namun saat akan dibalik namakan, Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Kulon Progo menolak. Menurut BPN, status tanahnya harus diturunkan menjadi status hak guna bangunan. Artinya, tanah yang sudah dibeli siput harus dikembalikan kepada negara. Bila sudah bersatus HGB dan siput ingin menggunakannya, hal ini terjadi karena siput dan istrinya dianggap warga non-pribumi. Dan di BPN itu saya ketemu dengan kakakannya, namanya Pak Fadil. Pak Fadil bilang dengan saya bahwa, Pak Siput, ini saya tidak bisa melayani proses balik nama tanah milik Pak Siput. Kenapa, Pak? Mengapa? Dia bilang bahwa, karena ternyata setelah kita selidiki, istri Pak Siput itu seorang, maaf ya, seorang wong Cino. Begitu. Artinya orang Cina gitu ya? Orang Cina, begitu. Ketua BPN Kulon Progo, Muhammad Fadil, membenarkan hal itu. Menurut Fadil, sesuai salah satu instruksi Wakil Gubernur pada 1975, setiap warga negara Indonesia non-pribumi tidak berhak memiliki tanah dengan sertifikat hak milik di Yogyakarta. Ya, kalau menurut ketentuan peraturan ini, ya belum bisa kan, seperti itu. Kalau itu di lain daerah, mungkin bisa Pak, Jawa Tengah. Ya, karena ini kan lokal Pak, muatan lokal, itu seperti itu. Dan saya juga sudah tawarkan kepada Pak Siput, kalau memang dia berkeberatan dengan ini, ya silahkan ajukan gugatan. Kan seperti itu. Kan sudah fair, saya kira. Siput telah menyampaikan somasi sebanyak dua kali ke Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubwono X, untuk mendapatkan hak atas tanah yang dipelinya. Isinya, permintaan agar Gubernur Diyah melaksanakan dua rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebelumnya, yang meminta Gubernur mencabut surat instruksi wagup tahun 1975, karena dianggap melanggar hak asasi manusia. Bila somasi ini tak berhasil, Siput berencana menempuh jalur hukum. Ternyata, kasus ini tidak hanya menimpa Siput. Ombudsman perwakilan Diyah mengangkutlah menerima beberapa pengaduan serupa. Menurut lembaga negara yang mengurus masalah pelayanan publik ini, sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, sudah tidak ada pembagian kelas pribumi dan non-pribumi. Undang-Undang Pokok Agraria pun berlaku di daerah istimewa Yogyakarta. Dulu, zaman Belanda, memang Belanda membuat kelas-kelaster itu. Ada keturunan Timur, kemudian Eropa, dan pribumi. Tapi tentu saja setelah Indonesia merdeka, setelah adanya Undang-Undang Pokok Agraria, itu sudah tidak dikenal lagi pembagian kelas itu. Sehingga warga negara Indonesia, warga negara Indonesia, tidak ada lagi harusnya predikat keturunan Tionghoa, keturunan Eropa, atau keturunan siapapun itu. Kasus ini masih bergulir di Ombudsman perwakilan Diyah. Menurut Ombudsman, apapun rekomendasi yang dikeluarkan, semua pihak harus mentaatinya. Bila tidak, akan jatuh sanksi sesuai Undang-Undang. Hendrawan Setiawan, Yogyakarta. Menarik kasus ini. Karena setelah kasus ini mencuat, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya berkomentar terkait kasus diskriminasi hak tanah tersebut. Sri Sultan Hamengkubwono X mengaku belum menerima surat somasi yang diajukan oleh Siput Lokasari. Sri Sultan Hamengkubwono X meminta agar semua pihak menunggu proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara atas instruksi wakil gubernur di tahun 1975 yang melarang warga non-pribumi memiliki sertifikat hak milik atas tanah di DERA Istimewa Yogyakarta. Siput Lokasari sedang mengajukan banding setelah gugatannya kalah di pengadilan tingkat pertama. Selain digugat di PTUN, masalah ini juga sedang bergulir di Ombudsman perwakilan Diyah yang diajukan oleh enam warga keturunan Tionghoa. Nggak tahu aku. Nggak tahu. Soal apakah warga non-pribumi tidak boleh mempunyai tanah? Loh kalau itu kan sekarang kan masih di proses di pengadilan. Tunggu aja proses di pengadilan. Kalau terkait pros itu kan sedang berjalanan. Tapi terkait sama si sendiri masih dalam belum besok? Nggak, saya belum terima. Tunggu aja. Tunggu aja. Tunggu aja.